Sosok-sosok misterius Banyak yang meyakini sosok ini sebagai hantu Ada pula yang meyakininya sebagai ilusi atau kesalahan optik semata Beberapa tempat gelap dan sepi seperti bekas rumah sakit dan tempat pemakaman Dipercaya menjadi lokasi yang paling banyak mengungkap keberadaan mereka Lalu bagaimana jika ternyata sosok-sosok misterius ini menampakkan dirinya di hotel? Berikut 7 sosok misterius di hotel versi on the spot Seorang fotografer menemukan kehadiran sosok menyeramkan dalam hasil fotonya Ketika sedang melakukan dokumentasi pernikahan di sebuah hotel bernama Boulderado, Colorado Sosok ini terlihat mengenakan daun berwarna coklat dengan rambut berantakan Ia seolah sedang menghalangi bidikan kamera yang mengarah ke pasangan pengantin Yang mengerikan, sang fotografer merasa tidak melihat sosok ini ketika sedang memotret Pihak hotel mengatakan tidak ada satupun tamu undangan yang memiliki ciri-ciri seperti yang tergambar dalam foto Sejumlah warga di sekitar lokasi hotel merasa tidak aneh saat mengetahui hal ini Karena rupanya, hotel Boulderado telah terkenal berhantu dan menyeramkan Beberapa warga mengaku kerap melihat kehadiran sosok misterius Terutama di kamar nomor 302 dan 304 Konon, tempat ini pernah menjadi tempat bunuh diri Seorang paranormal bernama Richard Estep menyatakan Dirinya pernah mendengar cerita tentang keberadaan sosok wanita bergaun putih di lorong atas lobi Ia juga mengklaim pernah melihat seluruh peralatan gampur bergerak dengan sendirinya Seorang pria diduga mendapati keberadaan sosok misterius di sebuah hotel Stewart Sebuah hotel di daerah Walton, Liverpool Sosok ini terekam saat pria ini sedang mencari sebuah toko yang menjual hidangan Inggris Fish and Chips yang berada tak jauh dari lokasi hotel menggunakan Google Street View Namun betapa terkejutnya ia Setelah melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri Ia mendapati sosok wajah menyeramkan Terlihat sedang menatap ke arah luar jendela Konon, hal seperti ini sering terjadi di Stewart Hotel Pada 1897, pemilik bangunan mengatakan Bahwa dirinya pernah mendengar suara mencakar di ruang bawah tanah Hingga kini masih belum ada dapat memastikan apa sosok misterius ini Apakah ia sang penunggu hotel Atau hanya bias bayangan yang membentuk menyerupai wajah Bangunan Hotel King Arms adalah salah satu yang tertua di wilayah Hampton Court Palace Barat daya London Pada abad 19, hotel berusia 300 tahun ini dikabarkan Pernah menjadi lokasi bunuh diri seorang wanita Beserta anak laki-lakinya Sejarah kelama masa lalu membuat hotel ini terkenal akan aura negatif Terlebih, menurut kabar Arwah dari ibu dan anak laki-lakinya ini Masih sering muncul di jendela kamar tidur hotel Konon salah satu pengunjung Debbie Montforti Melihat sosok misterius di dalam hotel Peristiwa bermula saat Debbie memotret suami dan anak mereka menggunakan kamera ponsel Begitu terkejutnya Debbie Setelah melihat di dalam foto hasil bidikannya Muncul sosok misterius menyerupai perempuan tua dengan tinggi 2,4 meter Sosok ini mengenalkan mantel hitam berdiri tepat di belakang suami dan anaknya Orang-orang mengira sosok ini adalah manusia Namun menurut pengakuan Debbie Tidak ada siapapun di belakang suami dan anaknya saat ia memotret Bagaimana menurut Anda? Hotel Cizzo Hotel di tengah kota Los Angeles, Amerika Serikat Adalah penginapan dengan 600 kamar Hotel ini terkenal bukan hanya karena letaknya saja Melainkan karena berbagai cerita misteri di dalamnya Sejak selesai dibangun pada 1927 Hotel Cizzo menjadi fokus dari berbagai kasus Seperti bunuh diri, pembunuhan berantai, hingga hilangnya seseorang tanpa pernah ditemukan Dan salah satu misteri kasus paling terkenal adalah Kasus kematian misterius Elisa pada 2013 lalu Baru-baru ini seorang warga di sekitar hotel bernama Colston Alderit Sempat menyaksikan dan mengfoto sebuah kemunculan dari sosok misterius Sosok ini terlihat sedang menggantung di luar jendela lantai 4 kamar hotel Saat diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi Alderit mengaku bahwa dirinya kerap dihantui mimpi buruk setelah mengalami kejadian ini Selanjutnya adalah sosok misterius yang terekam oleh kamera ponsel di Hotel Driskill Dalam foto yang tersebar terlihat sepasang suami istri sedang berdiri di lobby hotel Namun terdapat sebuah hal tak wajar dalam foto ini Yaitu nampak bayangan menyerupai seorang bocah laki-laki di lantai Banyak yang mengiranya sebagai bayangan biasa Namun setelah diperbesar berkali-kali Justru bayangan ini semakin mirip dengan sosok anak pengantar koran di tahun 20 hingga 30-an Karena terlihat sedang menggunakan pakaian rapi lengkap dengan tas yang menggantung di badan Hotel Crescent di kota Arkansas menjadi salah satu bangunan paling berhantu di Amerika Sejak dibangun pada abad ke-19 Hotel ini terkenal dengan berbagai peristiwa tak masuk akal Terlebih setelah salah seorang guru bangunan ditemukan tewas secara misterius di kamar nomor 218 Konon kehadiran makhluk misterius sering terlihat di sini Yang terheboh adalah saat sebuah kelompok paranormal yang menamakan diri mereka sebagai American Paranormal Research Association Melakukan sebuah investigasi spiritual di hotel ini Kabarnya kelompok yang diketuai oleh Brandon Elvis menangkap sosok misterius dengan kamera mereka di lantai tiga hotel Sosok ini terlihat seperti seorang pria berbaju putih sedang berdiri di antara pintu di lorong hotel Berbagai spekulasi berkembang Ada yang menganggapnya sebagai sebuah bayangan biasa Ada pula yang mempercayainya jika sosok ini adalah hasil settingan dari kelompok paranormal Kisah mistis seolah telah mengimuti Hotel Stanley di Colorado Konon orang-orang di sekitar berhasil mengumpulkan berbagai bukti keberadaan makhluk tak kasat mata di dalam hotel Seperti kehadiran sosok misterius berjubah di tangga hotel ini Seorang pengunjung menangkap sosok ini dengan kamera ponselnya Selain kehadiran sosok berjubah ini Ternyata sebuah tour yang dilakukan oleh beberapa paranormal Dikabarkan telah berhasil menangkap penampakan serupa Kali ini sosok misterius yang terlihat menyerupai bocah perempuan Diduga sosok bocah misterius ini adalah sosok lusi Gadis 13 tahun Yang kabur dan bersembunyi di ruang bawah tanah Hotel Stanley Selama beberapa tahun hingga akhirnya meninggal dunia Pemirsa tulah tujuh sosok misterius di hotel Versi on the spot Terima kasih telah menonton!